Hei habaib habaib yang mengaku cucu nabi Silahkan saja lu mengklaim cucu nabi Tapi saya sebagai pribumi dan ahwal Berhak untuk tidak mempercayai klaimmu Sebagaimana kau tidak percaya Bahwa wali songo dan beberapa kiai Putus nacapnya sampai kanjeng nabi Kau memang terlalu tinggi hati Sampai lupa bahwa golonganmu yang namanya Usman bin Yahya adalah antek Belanda Yang digaji seratus golden sebagai mufti Batavia Hei habaib habaib yang mengaku cucu nabi Silahkan saja lu mengklaim cucu nabi Tapi saya sebagai pribumi dan ahwal Berhak untuk tidak mempercayai klaimmu Sebagaimana kau tidak percaya Bahwa wali songo dan beberapa kiai Putus nacapnya sampai kanjeng nabi Kau memang terlalu tinggi hati Sampai lupa bahwa golonganmu yang namanya Usman bin Yahya adalah antek Belanda Yang digaji seratus golden sebagai mufti Batavia Oke guys sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalain loncengnya Like dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini zaman detik-detik munculnya Imam Mahdi Banyak habib-habib yang palsu bakal rungkat Berarti aneh keturunan dari Imam Zed Daripada Jarul Syed Ahmad Al-Kusasi Mengungkapkan satu kata-kata Apabila kaum-kaum Pak Alawi Tidak berani untuk mengadakan diskusi ilmiah Secara terbuka Dengan mengundang semua ahli ahli nasab Maka saya prediksi 2035 Pak Alawi bakal rungkat di Indonesia pulang ke Yaman Ma'udzubillah Tetapi harapan saya adalah Ayo kita buktikan secara ilmiah Dengan ilmu nasab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin setik ya bib ya Ini baru mantap Karena apa bib di Indonesia ini terlalu banyak Orang-orang yang ngaku kaum Pak Alawi Padahal ngaku-ngaku Pak Alawi itu ya Itu bukan cuma di penjara Dipukul itu ya Segitunya ya Dipukul di penjara selama-lamanya itu Padahal belum jelas juga Mengaku-ngaku Pak Alawi Kalau memang Betul-betul Pak Alawi Jangan Jangankan cuma cium tangannya Cium kakinya pun kita rela Kenapa? Kenapa zuriah rasul itu bib ya Kalau tes DNA itu seorang Ngaku-ngaku habit Di tes DNA nggak mau Tidak punya bukti yang akurat Aku harap rakyat Indonesia Jangan percaya dulu Jangan percaya dulu Gitu loh Saya pencinta Habib Saya juga seorang santri Mantap Hati-hati Sudara sekalian Nabi bilang Siapa orang yang mati Membawa benci kepada keluarga Baginda Nabi Muhammad Dipastikan Mati dalam keadaan Yahudi Ataupun Nasradi Atau dalam bahasa Daripada Sederhananya Mati dalam keadaan murtad Benci kepada salah seorang Dari keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah penyebab nyata Akan mati dalam keadaan Sukul khutimah Walaupun dengan solatnya Dengan puasanya Dengan sedekahnya Dengan Al-Qurannya Meninggal dalam keadaan sulh Kutimah benci kepada Salah seorang minhum Dari mereka Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda apa La yuhibbuna ahlal bet Illa mu'minun taqi Wa la yubgiduna ahlal bet Illa munafikun saki Tidak cinta kepada kita Ahlal bet Kecuali orang yang beriman Yang ketakwaannya Dia kuil Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak benci kepada kita Kecuali dia adalah Orang-orang munafik Yang akan celaka Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukan perkataan saya Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mohon maaf Seakan-akan ada kasta dalam Islam Mereka adalah kasta warga agama kelas 1 Apapun kelakuan mereka tidak boleh dikritik Siapapun yang mengkritik mereka malah dicacimaki Dituduh membenci anak cucu nabi Dituduh membenci ahlul baik Jadi seakan-akan kita muslim yang bukan anak cucu nabi Dalam tanda kutip Merupakan warga agama kelas 2 Tidak boleh begitu Itu feudalisme Apa bedanya dia dengan Belanda Apa bedanya dia dengan Jepang sebagai penjajah Kita ini begini Pak Bangsa yang mungkin terlalu lama dijajah Dijajah Belanda Tiga setengah abad lamanya Ketika kita dijajah Belanda Kelamaan dijajah mungkin ya Inlander bahasanya orang Inlander ya betul Masyarakat dalam posisi terjajah Merasa tidak percaya diri Kalau Belanda itu apa Warga negara kelas 1 itu Belanda Dan sekutu Negara-negara penjajah Nah warga negara kelas 2 itu Arak Dan Cina Zaman dulu kan begitu Warga negara kelas 1 Belanda Sekutu Kan begitu Inggris Portugal Negara penjajah Lalu ada warga negara kelas 2 Yakni Cina dan Arak Dan ada warga negara kelas 3 Ini kita ini Kita-kita ini Warga negara asli Indonesia Yang badannya apa adanya Hidungnya proporsional Dianggap warga negara kelas 3 Masyarakat buruk Masyarakat rendahan Itu zaman penjajahan Tidak bisa di zaman sekarang Ini zaman kemerdekaan Jadi dengan sepakat gak Islam tidak pernah mengajarkan Feodalisme Setuju gak Sepakat Makanya menurut saya Kita gak boleh biang Ketika orang mengajarkan Feodalisme Mengatasnamakan Islam Kita harus mengkritisinya Nah ini yang pertama ya Yang kedua Ahlul baik Mereka selalu menakuti Umat Islam dengan Doktrin Ahlul baik Kalau menghidang Ahlul baik Maka matinya nanti Su'ul khatimah Tidak Mengebu-gebu Cetar dan membahala Sangat mengukau Seperti bukti Memurtagi Dan mengharam-haramkan Seperti hakim Oke Sekarang-sekarang ini Banyak sekali narasi-narasi Yang dibangun oleh mereka Yang katanya Ahlul baik Padahal Mereka Mungkin narasi-narasi Yang dimana Menakuti-nakuti Kita-kita yang Orang biasa Seolah Kita-kita itu Tanda mereka itu Harus 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 Tapi semua petunjukannya Gak kayak gitu ya Insya Allah Semoga saja Dan Sekarang-sekarang ini Saya itu Jadi Hargul dengan mereka Mereka itu Mengkaji usufi Tidak sih Kok Soalnya Hanya karena Kita itu Tidak Menyukai Dan tidak Sepengdapat Dengan Duiah Kita itu Dianggap Mudah Kita itu Dianggap Adalah yang Parah Nanti-matinya itu Dalam keadaan Ya Allah Soalnya Orang yang Menyukakan Suat Tidak Tidak Sama Seperti itu Yang udah Jelas Keredahnya Usufikihnya Al-Qur'annya Kenapa Suat itu Wajib Karena Dalam Al-Quran Ada yang Ada Segot Amal Akimu Sholah Akimu Itu Segotnya Amal Yang namanya Amal Al-Amul Haridat Wujud Yang namanya Amal Itu Mengujukan Wajib Yang namanya Amal Dari bawahan Ke atasan Itu namanya Doa Dari atasan Ke bawahan Itu namanya Perintah Itu yang lainnya Ada Segot Nahi Ini Ini Kayak Ini ya Doktri Oke lah Mungkin Al-Undet Penjajah Sehingga Itu bisa menjadi Apa namanya Merab Meskipun Sholah Meskipun Puasa Wih Sering banget Oke Gak salah Itu Dan Oke Kalau Oke lah Kita aku Mereka itu Duliah Rasul yang Nyambung Sampai Darahnya Itu mengalir Darahnya Rasulullah Oke Ulama itu Menasebang Tapi gak kalah Masat Ulama itu Kalah Masat Tapi menasebang Saman Tawian Ta'in Nahur Mini Karena siapa Menikutiku Maka dia Adalah golonganku Cari sendiri Al-Quran Saya gak hafal Dan gak tahu Al-Ulama Waris Tuhan Ulama itu adalah Pewaris Nabi Ingat Nabi yang wajib Kita ketahui Itu adalah 25 Yang tidak wajib Kita ketahui Berapa Ulama Pewarisnya Ulama itu Nabi' Isiap Ulama itu adalah Jalur-jalur sebab Bukan dari jalur Bukan dari jalur nasa Kalau ahlim baik Saya yakin mereka itu adalah ahlim baik Jelas, ahlim itu adalah keluarga Itu rumah Ya mutakalin, ahlim baik Keluarga ku Keluarga rumah ku, siapa saja Syedina Ali Hasan Hussein Dan ibunya Dan Rasulullah Sampai situ saya percaya bahwa siapa yang Menunci Keluarga ku, maka dia itu Akan mati dalam keadaan Meskipun dia sholat Meskipun dia bosat Ini siapa tiba-tiba Sholat dan puasa ini Kalah dengan jatuh dengan hanya karena tidak sepaham Dan tidak sependapat Dan tidak menyukai Allah